Saudara debit air sukebatang hari mengalami penurunan hingga 8,32 meter. Hal tersebut disebabkan oleh dampak musim kebarau yang melanda Provinsi Jambi. Faktor lain yang mempengaruhi debit air sukebatang hari di kota Jambi yaitu pasang surut air laut. Debit air sukebatang hari perlahan mengalami penurunan. Penurunan debit air sukebatang hari ini disebabkan oleh dampak musim kebarau yang melanda Provinsi Jambi. Petugas pos pintu air Tanggorajo, Sahrudin, mengatakan saat ini perkembangan debit air sukebatang hari mengalami penurunan dibandingkan satu pekan terakhir. Ketinggian debit air sukebatang hari berada di angka 8,32 meter. Sementara untuk debit air yang standar itu berada di angka 9 meter. Kalau perkembangan debit sukebatang hari ini, kalau yang tadi ini karena itu 8,32. Jadi 8,32 meter itu ketinggiannya. Kalau sebelumnya itu di atas 10, paling-paling nganu dia itu 10 meter lah paling nganu dia itu. Pantarnya itu 9 meter. Selanjutnya, Sahrudin juga mengatakan jika memasuki musim kemarau tinggi atau rendahnya debit air sukebatang hari dipengaruhi oleh penurunan. Sebaliknya, jika air laut surut, maka debit air sukebatang hari akan mengalami penurunan.